Sang Maha Kuasa Murka, siapakah dia? Dulu dia adalah seorang Kaisar Agung, dan sekarang dia adalah seorang Dewa Tertinggi. Dia jauh lebih kuat dari Raja Sembilan Mahkota. Sekarang, seekor semut kecil bersikap kasar padanya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Detik berikutnya, dia menyerang. Desolation di tubuhnya tersapu keluar. Kemanapun ia lewat, semuanya layu dengan cepat. Pohon-pohon di hutan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Raja Sembilan Mahkota akan berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap di bawah kekuatan ini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat merasakan kekuatan itu. Dia harus mengakui bahwa Sang Maha Tinggi memang kuat. Dia jauh melampaui Raja Sembilan Mahkota. Dia mengayunkan tangannya dan menyerang ke depan. Api yang mengerikan itu bertabrakan dengan kekuatan desolation dan padam. Nak, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau hanyalah Raja Mahkota Sembilan. Kekuatanmu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatanku. Melihat hal itu, Sang Maha Kuasa tertawa dingin. Selanjutnya, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan telapak tangan desolation menamparnya. Aura desolation di atasnya menjadi lebih mengerikan. Lin Suan mendengus dingin, api ilahi di tubuhnya berkedip-kedip, dan benih api ilahi di dahinya meletus dengan kekuatan. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang dilepaskan. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun belum mencapai penguasaan lebih besar, itu sudah sangat dekat. Dalam pertempuran ini, dia akan menerobos batas kemampuannya. Oleh karena itu, dia tidak mundur sedikitpun saat menghadapi Sang Maha Kuasa. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan-ledakan-ledakan. Tinjunya mendarat di aura kehancuran, dan suara memekakan telinga terdengar. Api pun padam. Namun, kobaran api baru muncul. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan di udara. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Fisik orang ini terlalu mengerikan. Melihat hal itu, ekspresi Sang Maha Kuasa berubah. Sembilan matahari membelah langit. Pada saat ini, Tinju Lin Suan meledak lagi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang matahari. Bayangan Tinju yang mengerikan memenuhi langit yang luas. Ledakan-ledakan-ledakan. Tinju itu mengenai telapak tangan Desolation, dan bahkan bergetar. Aura Desolation yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Para ahli di hutan terpencil semuanya sudah gila. Dia benar-benar mampu melawan makhluk tertinggi. Bukankah ini terlalu mustahil? Mungkinkah kekuatan bocah ini telah melampaui Raja Sembilan Mahkota? Berengsek! Zizun memukul telapak tangannya lagi. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Sembilan Raja Mahkota yang mengelilinginya semuanya mundur ke kejauhan. Dimanapun mereka berdua lewat, retakan tak berujung akan muncul. Seolah-olah ada dua dewa perang yang sedang bertarung. Api surgawi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara langit dan bumi, berubah menjadi ilusi matahari. Itu menutupi seluruh langit. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi dunia api yang ingin melelehkan segalanya. Kau ingin menindasku hanya dengan dirimu. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Zizun mendengus dingin. Aura sunyi menyebar dari tubuhnya. Auranya cukup kuat untuk membuat dunia manapun hancur. Hukum kehancuran menyebabkan api di langit terus berlanjut, dan ilusi matahari menghilang satu demi satu. Sementara itu, aura sunyi itu dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Ilusi matahari terus berputar di sekitar tubuh Lin Suan, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan memblokir serangan. Lin Suan terkejut. Begitu kuat. Dia mendengus dingin dan akhirnya menggunakan energi pedangnya. Energi pedang yang mengerikan itu meletus dan melesat ke langit. Ia menebas hukum kehancuran, dan suara yang menggemparkan pun meletus. Apakah diblokir lagi? Sembilan raja mahkota di sekitarnya semuanya menjadi gila. Mereka, para makhluk tertinggi, masih tidak bisa membunuh pihak lain. Itu terlalu sulit dipercaya. Selain fisiknya, apakah dia juga menggunakan teknik pedang yang kuat? Zizun mendengus dingin. Biar ku tunjukkan padamu pedang kehancuran. Ini semua adalah pedang kematian, cukup untuk merenggut nyawamu. Zizun mencibir dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Kibasan singa terus-menerus. Sepuluh pedang kehancuran terbang keluar. Di bawah Kaisar Agung, semuanya adalah debu. Hancurkan segalanya. Sepuluh pedang kehancuran membawa kekuatan dahsyat yang cukup untuk mengubah ahli manapun menjadi debu. Sembilan raja mahkota yang ada di sekitarnya semuanya bersujud di tanah. Zizun tidak terkalahkan. Mereka berteriak dengan hormat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa Zizun memang terlalu kuat, melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini akan sangat berkurang tanpa api ilahi dan kiabadi. Tetapi sekarang tampaknya meski begitu, mereka jauh lebih kuat dari segalanya. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari si katak setengah tadi. Malah, dia bahkan lebih kuat. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia mendengus dingin, mengeluarkan pedang pembunuh abadi, dan menebasnya. Suara berdenting terdengar, pedang pembunuh abadi bertabrakan dengan pedang kehancuran. Tabrakan pedang kehancuran itu meledak dengan cahaya tak berujung, menyelaukan bagaikan kembang api. Namun mereka tahu bahwa ini sangat berbahaya. Setelah menghalau tiga pedang penghancur, tujuh pedang penghancur lainnya menyerang Lin Suan dari arah lain. Lin Suan mendengus dingin, teknik pedang kiankun, semuanya adalah pedang. Dia benar-benar berubah menjadi pedang dewa matahari dan menebas udara. Kau ingin menggunakan tubuhmu sebagai pedang untuk melawan hukum kehancuranku. Kau benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Orang-orang dari Rohde Solathe dikejauhan melihat pemandangan ini dan tertawa. Haha, anak ini pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Tubuhnya akan berubah menjadi tulang dalam sekejap. Tubuh ilahi yang apa? Di depan kita Zizun, semuanya sampah. Lin Suan menggunakan teknik pedang kiankun. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, ia mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Itu bertabrakan dengan pedang kehancuran-kehancuran. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Langit dan bumi hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Lin Suan mundur. Namun, tujuh pedang kehancuran hancur berkeping-keping. Apakah itu hancur? Ekspresi ahli Roh Kuning berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Bukankah fisik anak ini terlalu kuat? Bahkan Zizun mengerutkan keningnya rat-rat. Dia benar-benar mampu menangkisnya. Harus dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan. Tampaknya fisik Anda sudah sangat dekat dengan kesuksesan besar. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil langkah itu. Hari ini, aku akan membuat tubuh ilahi sembilan yang menghilang. Kehancuran, bulan Nirwana. Zizun membentuk segel dengan telapak tangannya. Hukum Nirvana Desolation mengembun, membentuk bulan sabit. Itu muncul di langit. Seluruh dunia menjadi gelap dalam sekejap. Ini adalah metode Zizun. Satu gerakan sudah cukup untuk membalikkan alam semesta dan mengubah langit dan bumi. Nak, jurusku ini hanya bisa dihalangi oleh Zizun dan Kaisar Agung lainnya. Kamu tidak bisa menghalanginya sama sekali. Untuk bisa mati dalam gerakan ini, kamu seharusnya bangga. Bulan di langit perlahan-lahan terbenam, seolah-olah telah berubah menjadi mata dewa kematian. Kemanapun dia memandang, semua kehidupan sedang hancur. Bulan Nirvana telah menghancurkan ribuan dunia. Kali ini, seluruh kekuatan digunakan untuk melawan Lin Suan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Meletus, tubuh ilahi sembilan yang fisiknya tiba-tiba berubah, seolah-olah berubah menjadi dewa matahari. Api ilahi menyapu sembilan langit, dan suhu antara langit dan bumi langsung menyapu. Para ahli desolate spirit yang menyaksikan pertempuran dari jauh gemetar. Wajah mereka dipenuhi keringat. Sungguh mengerikan, seolah-olah tubuh mereka akan meleleh. Sialan, mundur, mundur cepat. Mereka mundur dengan panik. 5.892 Api suci di tubuh Lin Suan terus melonjak, memancarkan cahaya mengerikan yang menembus langit dan bumi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan berteriak dingin, cahaya tak berujung. Begitu tubuh ilahi sembilan yang mencapai tingkat fenomenal, ia akan mampu memiliki lebih banyak kekuatan supernatural. Pada saat ini, Lin Suan sangat dekat untuk mencapai level fenomenal. Oleh karena itu, ada beberapa kekuatan supernatural yang hampir tidak dapat ia gunakan. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena dia telah pergi ke lembah Dewa Matahari dan memakan buah Dewa Matahari. Cahaya yang tak berujung menerangi langit dan bumi. Kegelapan yang semula menghilang dan digantikan oleh siang hari. Lin Suan tampak berubah menjadi matahari, berputar tanpa henti. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cahaya bulan yang terang dapat bersaing dengan matahari. Bulan yang tenang di langit ditekan dan diredupkan. Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang di perbukitan tandus sekitar semuanya gila. Bisakah Lin Woody benar-benar bersaing dengan Zizun mereka? Sungguh luar biasa, seperti mimpi. Wajah Zizun juga menjadi gelap. Sungguh tubuh ilahi sembilan yang Tampaknya Anda benar-benar hampir mencapai level fenomenal. Kau bahkan mampu melepaskan cahaya tak terbatas. Kau jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tidak heran banyak orang ingin membunuhmu, tetapi mereka gagal. Namun, kamu terlalu sombong. Anda ingin terlibat dalam pertarungan hidup dan mati untuk menembus batas dan mencapai level fenomenal. Tetapi kau seharusnya tidak datang kepadaku. Identitas saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kartu trufku juga bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Jadi kali ini, kau pasti akan kalah. Karena aku jauh lebih unggul darimu. Aku pernah berdiri di puncak, Lin Suan. Woody, tunduklah padaku. Karena tidak mudah bagimu untuk mencapai titik ini, aku bahkan dapat membantumu mencapai level fenomenal asalkan kau tunduk padaku dan menjadi pelayanku dalam pertempuran. Hmm. Lin Suan mencibir. Dulu pernah berdiri di puncak, itu hanya masa lalu. Sekarang, kamu hanyalah seekor semut di bawah alam Kaisar Agung. Kamu. Kamu tidak memiliki api ilahi atau kiabadi. Apa yang membuatmu bangga? Zizun adalah pembunuh. Wajahnya dingin. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kamu harus tahu identitas dan latar belakang Zizun. Karena kamu sudah tahu, maka kamu harus tahu bahwa aku pernah menjadi Kaisar Agung. Aku bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Sekalipun aku kini tak punya api ilahi atau kiabadi, aku tetap bukan seseorang yang bisa kau tolak. Sang Maha Tinggi melangkah maju, dan sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Aura kehancuran yang mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh High Heavens berada dalam kekacauan. Dia melambaikan tangannya, dan bulan yang sunyi di langit jatuh ke tangannya. Seperti bila bulan sabit, ia menebas. Suara mendesing. Langit dan bumi terpisah. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sepertinya bisa merobek tubuh dewa menjadi dua bagian. Namun, Lin Suan masih tidak menghindar. Dia berdiri di sana, matanya sangat cerah. Bocah ini masih ingin bertarung langsung. Dia terlalu bodoh. Menurutku dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Kali ini, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Sembilan Raja Mahkota di kejauhan tertawa dingin. Ketika cahaya bulan menyinari dan hendak mencapainya, Lin Suan akhirnya bergerak. Cahaya tak berujung berubah menjadi cermin yang ia membuka dan menutup kedua telapak tangannya. Cahaya yang tak terbatas berkumpul di tengah telapak tangannya, seolah-olah mengembun menjadi cermin. Cermin itu sangat misterius. Cermin itu bisa bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Ledakan. Dengan suara ledakan, bola cahaya meletus dari cermin dan bertabrakan dengan cahaya bulan. Matahari dan bulan berkompetisi. Lalu, dengan suara retakan, sebuah retakan muncul di bulan. Tidak bagus. Ekspresi Sang Maha Tinggi berubah. Apa yang sedang terjadi? Apa itu tadi? Cermin yang? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh tubuh ilahi sukses besar? Dia belum mencapai kesuksesan besar, tetapi dia sudah dapat menggunakannya. Tepat saat dia dalam keadaan linglung, Lin Suan bergerak. Cahaya pedang berkelap-kelip di bawah kakinya. Pedang pembunuh abadi berubah menjadi cahaya spiritual. Kekuatan roh pedang naga agung meletus. Pedang penentang surga, pembantaian abadi. Kali ini, Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan yang tak terkalahkan meletus, menembus cahaya bulan. Astaga! Darah menyembur keluar. Dengan erangan teredam, darah Sang Maha Tinggi menetes dari langit. Darah ini membawa aura yang mengerikan, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan gunung serta sungai. Fenomena langit dan bumi meletus. Semua orang menjadi gila. Orang-orang roh desolate tidak percaya apa yang mereka lihat. Sang Maha Tinggi terluka. Ah! Sang Maha Tinggi mengeluarkan suara gemuruh. Lengannya tertusuk, dan tulang-tulang putih muncul. Rasa sakit ini membuatnya gila. Dia sebenarnya digigit semut. Sial! Aku tidak percaya. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh saat dia menatap lurus ke depan. Jiwa pedang naga besarnya juga bisa digunakan sampai sejauh itu. Sialan! Sial sekali! Dia tampaknya sudah gila. Apakah kamu terluka? Lin Suan tersenyum. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Aku memperlakukanmu sebagai lawan dan ingin menerobos batas. Tapi sekarang, tampaknya tekanan yang kau berikan padaku hanya itu. Kau terlalu lemah. Tampaknya saya harus menemukan Kaisar Agung yang sesungguhnya. Ada nada meremehkan dalam kata-katanya. Hahaha! Nak! Kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sang Maha Tinggi tertawa marah. Ia langsung mematahkan seluruh lengannya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Kemudian hukum-hukum nomologi yang tak berujung itu menumbuhkan hukum lainnya. Dia berkata dengan dingin, saya akui bahwa Anda memiliki banyak kartu truf dan kekuatan Anda sangat kuat. Anda sangat dekat dengan alam Kaisar Agung. Namun, Anda tampaknya sudah dekat, tetapi kenyataannya, Anda tidak dapat mencapai alam Kaisar Agung dalam jutaan tahun. Meskipun aku tidak memiliki kiabadi, bukan berarti aku tidak dapat menggunakan beberapa kekuatan supernaturalku. Hanya saja saya harus membayar sedikit harga. Awalnya, saya akan menggunakan metode ini saat bertarung melawan Kaisar Agung yang sesungguhnya. Sekarang, saya akan menggunakannya terlebih dahulu. Aku akan beritahu kau kekuatanku yang sebenarnya. Sang Maha Tinggi meraung, dan semburan aura tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Di antara langit dan bumi terdengar gemuruh kemarahan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah orang-orang di makam Tandus juga berubah. Mungkinkah Sang Maha Tinggi ingin menggunakan metode itu? Itu sedikit lebih awal. Mungkinkah Lin Woody sudah begitu menakutkan? Berengsek. Meski masih terlalu awal, begitu Sang Maha Tinggi menggunakannya, anak itu pasti akan mati. Rune yang tak terhitung banyaknya muncul di tubuh Sang Maha Tinggi, meliputi langit dan bumi. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Rune-Rune tersebut membentuk serangkaian formasi susunan dan perlahan-lahan menghilang. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia juga mengerutkan kening. Dia menyegel kekuatannya sendiri. Apakah ini kekuatan yang Maha Tinggi? Dalong berkata, Nak, hati-hati. Dia akan mengeluarkan sebagian kekuatannya. Sang Maha Tinggi telah menyebarkan kiabadi dan api ilahi. Dengan cara ini, dia tidak perlu tidur dan bisa hidup lama. Akan tetapi, beberapa makhluk tertinggi masih memiliki rencana cadangan. Pada saat menjadi abadi, mereka memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Pemulihan semacam ini tidak dapat dikembalikan lagi. Setelah pulih, mereka hanya dapat hidup selama seribu tahun lagi. Jika mereka tidak bisa menjadi abadi dalam seribu tahun, jiwa mereka akan hancur, dan mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Ada hal seperti itu. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Tampaknya makhluk tertinggi di depannya akan membuka segelnya. Benar saja, dia merasakan kekuatan besar pulih dari tubuh orang lain. 5.893 Dalong berkata, dia mungkin tidak berani membuka segelnya sepenuhnya. Dia hanya bisa membukanya sedikit. Jadi, itu bukan hal yang mustahil. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Selanjutnya, pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Di antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh, dan pemandangan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Formasi susunan di antara alis lawan perlahan-lahan terbuka. Pola susunan itu lenyap, dan suatu kekuatan dahsyat menyebar. Apakah kamu sudah sedikit pulih? Zizun mengepalkan tangannya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Saya dapat merasakan kekuatan dahsyatnya. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, itu saja. Tatapan Zizun tertuju pada Lin Suan. Dia bertanya, Sekarang setelah kamu bisa merasakan kekuatanku, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku? Ledakan. Cahaya yang sangat mengerikan meledak dari matanya. Cahaya itu menyatu menjadi satu bagian, dan langit serta bumi retak. Lin Woody, ini disebut cahaya nirwana. Di bawah cahaya ini, berubahlah menjadi abu. Begitu sinar cahaya itu muncul, energinya yang dahsyat menyebabkan seluruh dunia bergolak bagaikan lautan luas, menenggelamkan apapun yang ada di jalurnya. Sangat kuat. Orang-orang di kejauhan ketakutan, mereka tidak bisa berhenti gemetar. Kekuatan ini sangat dekat dengan kekuatan seorang kaisar agung. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat menatap cahaya nirwana. Dia memang bisa merasakan tekanan luar biasa darinya. Tapi lalu kenapa? Bukankah tekanan ini yang dicarinya? Tubuh ilahi sembilan yangnya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Hanya dengan menerobos batasan hidup dan mati, Lin Suan dapat mencapai keberhasilan besar dari tubuh ilahinya. Sekaranglah kesempatannya. Cahaya yang tak berujung, dia meraung, dan cahaya yang menakutkan itu terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya nirwana. Keduanya meledak, dan kekuatan yang tak tertandingi menyapu keluar. Lin Suan batuk setegup darah. Lihat, Lin Woody, kau sama sekali bukan tandinganku. He he, lagi. Lin Suan mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya dan menyerbu dengan cahaya yang tak terbatas. Tubuhnya terbuka dan tertutup, menyapu ke segala arah. Dengan gerakan tinjunya, kekosongan itu hancur. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk cermin yang. Cahaya pada cermin itu memecah langit. Namun, kali ini, harga dirinya bahkan lebih kuat. Matanya berubah menjadi dua bulan dan jatuh. Setelah menghancurkan cermin yang, Lin Suan sekali lagi terpental, tubuhnya berlumuran darah. Lin Woody terluka. Hebat, Lin Woody akhirnya terluka. Ketika penduduk Huang Ling melihat pemandangan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Telah kukatakan sebelumnya bahwa dia sama sekali tidak sebanding dengan yang maha mulia kita. Itu sudah pasti. Begitu makhluk tertinggi muncul, mereka akan menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Siapa yang mampu bersaing dengan mereka? Mungkin hanya ahli alam berdaulat sejati yang mampu melawan mereka. Orang-orang ini semua tertawa puas. Anak, Dalong juga khawatir. Dia berkata, dengan kekuatanku, kekuatan pedang naga besar ini dapat meletus dan melawannya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin menggunakan kekuatan tubuhku. Aku ingin menembus tubuhku. Lin Suan tidak menggunakan kekuatan pedang naga besar. Sebaliknya, dia bergegas maju sekali lagi. Simbol matahari muncul di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Kali ini, dia memadatkan cermin yang lagi dan terus menyerang. Namun, dia tetap jatuh kembali. Pada saat berikutnya, Lin Suan jatuh lima kali, dan semakin banyak retakan muncul di tubuhnya. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Hal bodoh. Sang Maha Tinggi melihat ke bawah dari atas dan berkata dengan dingin, kau lihat. Inilah jurang pemisah antara kita, jurang yang sangat besar. Jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku di kehidupan ini. Telapak tangan lain melesat keluar dan menamparkan tubuh ilahi sembilan yang retakan muncul di tubuh Lin Suan. Lengannya patah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Dia berdiri dan tertawa. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasa ngeri. Apakah anak ini gila? Orang-orang Huang Ling mencibir. Ini seharusnya menjadi perjuangan terakhirnya sebelum dia meninggal, kan? Namun, Lin Suan tersenyum. Meskipun dia terluka, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan misterius yang muncul dari tubuh ilahi sembilan matahari. Sebelumnya, dia telah menelan dua buah matahari ilahi. Pada saat ini, efeknya telah menyebar sepenuhnya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sudah lama hilang. Lin Suan telah merasakannya sebelum dia berhasil. Ini berarti Lin Suan akan segera menerobos. Apakah dia akhirnya akan memasuki ranah kesuksesan besar? Namun, itu belum cukup. Lin Suan tahu bahwa tekanannya belum cukup. Dia belum mencapai batasnya. Dia berdiri dan mencibir, yang maha tinggi apa? Kamu hanya seekor reptil, berjuang di ambang kematian dan hidup sampai sekarang. Kamu tidak berani menghadapi jati dirimu yang sebenarnya. Anda bahkan bukan seorang kaisar agung, dan Anda ingin menjadi abadi. Teruslah bermimpi. Kamu sedang mencari kematian. Supreme Bang benar-benar marah. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menamparkan tubuh Lin Suan. Tubuh Lin Suan tertusuk. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi cahaya tak terbatas di sekelilingnya tersebar. Semut, aku akan menangkapmu dan memberitahumu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Supreme Bang melangkah maju. Dia benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan orang lain menantangnya. Ledakan, ledakan. Dia menyerang dengan agresif. Lin Suan mengangkat tinjunya dan melawan. Tinju mereka saling beradu, memancarkan cahaya yang tak berujung. Telapak tangan Lin Suan mengeluarkan suara tulang patah. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan terus menyerang. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa menghancurkan pertahananku. Kekuatanku sudah pulih. Hanya Kaisar Agung yang bisa mengalahkanku. Dia menendang dan Lin Suan terlempar mundur. Anak. Dalong juga mendesah. Ini memang cobaan. Semua tulang di tubuh Lin Suan patah, tetapi dia tidak membantu. Karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan baru sedang pulih dalam tubuh Lin Suan. Itu menyebar dan menyelimuti tubuhnya. Tulang Lin Suan telah tumbuh kembali, dan otot-otot di tubuhnya juga telah berubah. Lin Suan membuat langkah besar ke arah pencapaian tubuh dewa yang lebih sukses. Lin Suan berdiri. Sudut mulutnya melengkung. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan terobosan, tetapi itu tidak cukup. Haha, perdana yang mana? Apakah ini saja yang kamu punya? Kamu tidak bisa membunuhku. Lin Suan bergegas mendekat. Dia ingin lebih banyak ancaman. Dia sedang mencari kematian. Rime juga marah. Awalnya, dia ingin menahan diri dan menyiksa lawannya. Sekarang, dia siap untuk mengubah lawannya menjadi abu. Di telapak tangan kanannya, sebuah segel sedang dibuka. Kekuatan tak berujung meletus, dan dia menghantamkan telapak tangannya. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua orang terkesiap. Ini seperti telapak tangan seorang yang abadi. Itu sangat menakutkan. Lin Suan juga meraung. Dia mengangkat tinjunya untuk menangkis. Dengan suara ledakan, dia seperti tersambar petir. Jiwanya bergetar hebat. Detik berikutnya, dia diselimuti oleh telapak tangan yang mengerikan itu. Tempat itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Sebuah lubang hitam muncul antara langit dan bumi. Ketika penduduk di Bukit Tandus melihat pemandangan ini, mereka berseru. Dia kena. Haha, kalau begitu dia pasti mati. Huff. Lin Wu di akhirnya jatuh. Mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti itu di dunia. Dia terlalu ceroboh. Apakah dia pikir dia bisa menjadi sombong hanya karena dia seorang jenius? Orang jenius yang mati tidak ada apa-apanya. Banyak sekali orang yang mencibir. Sudut mulut Rime Master Baren Hill juga terangkat. Sebuah senyuman. Sudah selesai. Meskipun kali ini dia telah membuka beberapa segel. Namun, dia akhirnya berhadapan dengan musuh potensial. Karena pihak lainnya telah meninggal, maka harta yang ada di tubuh pihak lainnya adalah miliknya. Kemudian, dia akan menerobos kehampaan dan mengambil jiwa pedang naga besar. 5.894 Lin Suan memiliki banyak harta karun, terutama jiwa pedang naga agung, yang membuat orang ini sangat cemburu. Bagaimanapun, dulunya itu adalah Kaisar Agung. Ia memiliki senjata ekstrim dan kitab suci kuno Kaisar Agungnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan semua ini. Yang dia inginkan adalah teknik suci ofensif antara langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa pedang naga besar memiliki asal-usul yang luar biasa. Faktanya, kelima pedang di dunia semuanya begitu misterius. Bahkan Kaisar-Kaisar Agung pun merasa iri. Kali ini, jika dia berhasil mendapatkan jiwa pedang naga agung, lalu siapakah lawannya? Dia pasti bisa menggunakan ini untuk menerobos dan menjadi abadi sejati. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan merobek kekosongan untuk mencari jiwa pedang naga agung. Namun, pada saat ini, di dalam kehampaan, sesosok tubuh keluar dari celah itu. Sosok itu adalah seorang pria yang berlumuran darah. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin, dan tatapan matanya sangat dingin, seperti pisau dewa. Wajahnya bahkan lebih dipahat. Sosoknya tinggi dan tegap, dia melangkah di atas kekosongan. Itu kamu? Kamu masih hidup? Zizun sepertinya melihat hantu. Ini tidak mungkin. Pihak lain terkena telapak tangannya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Di bawah. Para pembangkit tenaga listrik desolate spirit juga tercengang. Mustahil. Bagaimana dia menghindar? Apakah dia abadi? Sialan. Orang ini benar-benar menantang surga, bukan? Dia tidak mati. Tidak. Mengapa saya merasa aura di tubuhnya menjadi lebih kuat? Ilusi? Kamu pasti berhalusinasi. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Zizun juga mengerutkan kening. Kamu seharusnya menggunakan senjata yang ekstrim, kan? Legenda mengatakan bahwa Lin Woody memiliki senjata ekstrim di sisinya. Mungkin dengan kekuatan senjata ekstrim itulah ia menghindari serangan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada gunanya. Meskipun senjata ekstrim itu bagus, kamu tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Sekarang kau terluka parah. Aku akan mengambil senjata pamungkas nanti. Aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangannya, hukum terus menyebar. Ada bayangan Ki Abadi di atasnya. Ini adalah efek setelah segel dibuka. Lin Suan tersenyum. Zizun, aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak akan bisa menerobos. Apa katamu? Telapak tangan Zizun berhenti di udara. Dia mengerutkan kening. Terobosan. Kamu bilang kamu berhasil. Mustahil. Sudahkah Anda membuat terobosan dan menjadi tubuh ilahi yang lebih sukses? Aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa semudah itu untuk menerobosnya? Bukan urusanmu apakah kau percaya padaku atau tidak. Mata Lin Suan berbinar percaya diri. Serangan barusan, dia benar-benar merasa hidupnya dalam bahaya. Di saat kritis ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengeluarkan buah dewa matahari ketiganya. Dia menelannya untuk melindungi meridian jantungnya. Kemudian, dia menahan serangan itu. Kekuatan buah matahari ilahi ketiga meledak. Lin Suan berada di ambang kematian, tetapi dia telah menembus batasnya dan memperoleh tubuh ilahi yang sangat sukses. Pada saat ini, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Oleh karena itu, dia masih tidak takut saat menghadapi penguasa spiritual. Dikatakan bahwa tubuh seorang kultifator penguasaan agung sebanding dengan tubuh seorang raja dewa. Apakah benar dia berani menantang seorang raja dewa? Dia melambaikan tangannya dan berkata, keluarkan kekuatanmu dan serang aku. Sialan, kau pikir aku ini apa? Matilah demi aku. Sang penguasa spiritual meraung dengan ganas saat telapak tangannya menghantam ke bawah. Suara gemuruh terdengar dengan niat membunuh yang mengerikan. Kali ini, dia pasti bisa membunuh pihak lainnya. Lin Suan mengepalkan tinjunya dan meninju. Tinjunya bersinar seperti tinju dewa perang. Ketika bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain, suara yang mengguncang bumi terdengar, dan kekuatan menyapu ke segala arah. Semua orang membelalakkan mata. Tidak mungkin, dia benar-benar memblokirnya lagi. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini? Fisik Anda? Upil mata sang penguasa spiritual mengerut. Dia merasakan kekuatan superkuat dari tubuh pihak lainnya. Mungkinkah pihak lain benar-benar telah berhasil menerobos? Mustahil. Dia tidak mempercayainya. Dia meraung dengan gila dan hendak menyerang. Namun, tinju linsuan berubah menjadi telapak tangan dan mencengkeram pergelangan tangan lawannya. Kemudian, dia melancarkan tendangan dan mendarat di lengan lawannya yang lain. Ledakan. Penguasa spiritual terlempar karena tendangan itu. Dia memuntahkan setegup darah, dan lengannya gemetar tanpa henti. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terluka, terluka oleh tinju lawan. Dia tercengang, dan begitu pula semua orang. Dunia terasa sangat sunyi. Linsuan menarik tinjunya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Rumor itu benar. Tubuh ilahi sukses besar sebanding dengan Kaisar Agung. Aku baru saja menerobos dan wilayahku belum stabil, tetapi aku sudah dapat bersaing dengan seorang tertinggi. Jika sudah benar-benar stabil, kekuatanku akan menjadi lebih mengerikan lagi. Linsuan terlalu gembira. Dia akhirnya mencapai langkah ini. Diriku yang sekarang seharusnya setara dengan Raja Sepuluh Mahkota. Sialan? Apa itu Raja Sepuluh Mahkota? Tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Penguasa spiritual di sisi lain meraung dengan gila. Silen Blatt. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Aura sunyi di sekitarnya membentuk badai yang menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, Linsuan menghentakkan kakinya, dan api yang tak terbatas pun menyapu. Badai yang memenuhi langit pun menghilang. Kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Penguasa spiritual tercengang. Serangannya terhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Linsuan berkata, tiga ribu api ilahi menelan surga. Dengan Linsuan sebagai pusatnya, api ilahi yang tak terbatas melonjak dan menyebar dengan cepat. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini. Cepatlah lari. Di bawah, sembilan Raja Mahkota Makam Sunyi menjadi gila. Mereka yang lambat melarikan diri langsung berubah menjadi abu. Yang lain ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak lagi lebih lemah dari Prime Exalted mereka. Ledakan. Linsuan bergegas mendekat dan menggunakan tinju ilahi sembilan yang teknik tinjunya sangat mengejutkan saat ia bertarung dengan Supreme. Sang penguasa spiritual sangat tertekan hingga dia muntah darah. Sekalipun Linsuan pernah mampu melawannya sebelumnya, dia masih mampu melakukannya. Akan tetapi, ia terus-menerus ditekan dan dipukuli hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tetapi sekarang, situasinya tampaknya telah berubah. Tinju Linsuan dipenuhi dengan kekuatan, menyebabkan tubuhnya gemetar. Itu benar-benar tubuh ilahi yang sukses besar, tubuh ilahi sembilan yang yang sukses besar. Berapa puluh ribu tahun bentuk tubuh seperti ini muncul lagi. Ketakutan muncul di mata sang penguasa spiritual. Ledakan. Ledakan. Cahaya yang tak berujung membentuk cermin. Cermin yang. Itu mengirim penguasa spiritual terbang. Sang penguasa spiritual bagaikan layang-layang yang talinya putus dan memuntahkan darah ke udara. Dia merasa tulangnya patah. Sialan. Itu terlalu tercelah. Apakah dia benar-benar kalah? Dan dia bahkan terluka. Sial. Jika dia kalah dari Kaisar Agung, dia akan menerimanya. Lagi pula, dia sekarang bukan Kaisar Agung. Akan tetapi, dia tidak tahan dilukai oleh seorang pemuda. Dia meraung ke arah langit seolah-olah dia gila. Linsuan sangat tenang. Kamu tidak perlu marah. Dikalahkan olehku bukanlah hal yang memalukan. Karena aku sudah menjadi Raja Sepuluh Mahkota. Kau seharusnya bangga dikalahkan oleh Raja Sepuluh Mahkota. Apa itu Raja Sepuluh Mahkota? Saya tidak percaya itu. Sang penguasa spiritual menyerbu lagi. Dia terus menyerang, tetapi tidak lama kemudian, dia terpental lagi dan muntah darah lagi. Dia gila. Apakah dia benar-benar tidak bisa memblokir serangan pihak lain? Apakah dia ditekan oleh partai lain? Sialan, aku ingin membuka segelnya. Di tubuhnya, cincin segel berputar cepat dan hampir terlepas. Suatu kekuatan mengerikan melanda. Tampaknya sang penguasa spiritual ingin memulihkan kekuatan puncaknya. Lin Suan mendengus dingin. Dewa Sembilan Yang. Dia menyerang. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi Dewa Matahari. Dia meninju dan langsung menghentikan gerakan lawan. Dia mengirim pihak lainnya terbang. 5.895. Zizun kembali memuntahkan darah dan terpental. Kali ini dia merasakan seluruh tulang di tubuhnya patah. Sial, bagaimana ini mungkin? Pihak lain sebenarnya telah melukainya. Para ahli di makam tandus juga putus asa. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Zizun mereka benar-benar akan dikalahkan. Kekuatannya terlalu menantang surga. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar mampu menembus tubuh penguasaan yang lebih besar. Di masa depan, siapa yang bisa menekannya? Wajah Sembilan Raja Mahkota itu dipenuhi ketakutan. Legenda mengatakan bahwa tubuh ilahi penguasaan agung setara dengan Kaisar Agung. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lin Suan juga sangat senang. Baru saja, dia telah menggunakan Dewa Sembilan Matahari. Itu adalah kemampuan ilahi baru dalam tubuh ilahi. Itu sangat kuat. Satu serangan benar-benar mematahkan tulang pihak lain. Lagi, Lin Suan mengepalkan tangannya dan melangkah maju. Saat dia berjalan, api menyebar di bawah kakinya. Dan sosoknya juga terus tumbuh lebih tinggi. Ia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Api, yang gigih dengan kekuatan tak terbatas. Sialan, Nak, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Sekarang dia terluka, dan kepercayaan dirinya juga telah rusak. Dia sama sekali tidak dalam kondisi terbaiknya. Sekarang, bahkan jika dia merusak segel, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Hanya ada satu kesempatan untuk merusak segel. Dia tidak dapat mematahkannya lagi, jadi dia bersiap untuk pergi terlebih dahulu dan untuk sementara menghindari beban serangan itu. Lolos, Zizun kita sebenarnya telah melarikan diri. Orang-orang di makam tandus itu putus asa. Zizun, tolong bawa kami pergi. Iya, Zizun, tolong lindungi kami. Mereka berteriak dengan gila. Namun, itu tidak berguna. Ling Zizun melarikan diri dengan sangat cepat. Ledakan. Lin Suan menyerang lagi, menyebabkan Zizun muntah darah. Namun, Zizun melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kecepatannya sangat cepat. Lin Suan mengejarnya sebentar dan kembali. Tidak ada pilihan lain. Tanah surga sangat misterius. Dia tidak tahu apakah ada bahaya. Karena itu, dia tidak mengejar. Bagaimanapun juga, dia sekarang sudah memiliki tubuh ilahi penguasaan lebih besar, dan kekuatannya sudah meningkat pesat. Jika dia bertemu pihak lain di masa mendatang, dia akan membunuhnya. Lagi pula, pihak lain itu sama sekali bukan lawannya. Lin Woody itu kembali. Lari. Ketika sembilan raja mahkota melihat ini, mereka segera melarikan diri. Lin Suan mencibir. Sembilan matahari terbenam. Sembilan matahari terbenam dan menutup area tersebut. Orang-orang ini semuanya dipukul mundur. Lin Woody, tolong ampuni nyawa kami. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami bersedia untuk menyerahkannya. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Agar bertahan hidup, para ahli ini segera berlutut di tanah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, orang ini bahkan lebih mengerikan daripada yang maha agung. Beraninya mereka melawan. Sangat bagus. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Dia tidak membunuh orang-orang ini. Dia siap menerima mereka sebagai bawahannya. Sebagai garda terdepan, mereka dikirim untuk mengintai langit atas. Orang-orang ini pernah ke sini sebelumnya, dan telah mencari di beberapa tempat. Selain itu, mereka juga telah memberitahu Lin Suan tentang tempat-tempat ini. Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya surga tinggi lebih misterius daripada yang dibayangkannya. Orang-orang ini baru menjelajah sedikit saja dan sudah tercengang. Yang lebih penting, dia tidak tahu berapa banyak kaisar agung dan ahli yang berkumpul di sini. Pusat-pusat kekuatan aliansi ini semuanya merupakan pusat-pusat kekuatan yang sangat kuno dan berasal dari kekuatan yang berbeda-beda. Ada alam dewa dan alam lain. Selain itu, ada juga beberapa kultifator nakal. Ada pula utmos eksaltit lainnya dari tanah terlarang kehidupan. Bagaimana pertempurannya? Bagaimana alam para dewa? Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Suan. Dia tidak tahu apakah ayahnya dan Lord Alkohol dalam bahaya. Para ahli di Bukit Tandus berkata, saya mendengar bahwa alam para dewa telah berhasil menaklukkan sebuah kota. Dunia lain ingin menguasai kota itu, tetapi belum berhasil. Namun, dikatakan bahwa mereka sudah mulai berkelahi. Pertarungan antara kaisar-kaisar agung sungguh menggemparkan. Aku tahu. Lin Suan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, api matahari yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dahi mereka. Dia berkata, jika kamu mengkhianatiku, kamu akan segera dihancurkan. Kami tidak berani, kami tidak berani. Sembilan Raja Mahkota buru-buru menggelengkan kepala. Lin Suan mendengus dingin, sama seperti sebelumnya, teruslah mencari informasi di sini dan laporkan padaku. Lakukan saja, jangan berpikir untuk meminta yang Maha Kuasa menyelamatkanmu. Dia tidak punya kemampuan itu. Kami tahu. Setelah Sembilan Raja Mahkota ini melihat metode Lin Suan, mereka tidak berani bersikap lancang lagi. Mereka semua pergi mencari informasi. Adapun Lin Suan, dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sedikit pucat. Kali ini, dia senang karena tubuhnya telah mencapai kesuksesan yang lebih besar. Namun, wilayah kekuasaannya masih belum stabil. Terlebih lagi, pertempuran tadi telah melukainya. Lagipula, pihak lain adalah seorang Supreme. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Setiap gerakan membawa kekuatan kehancuran. Itu bisa merenggut nyawa dan kekuatan orang lain. Sekarang dia ingin menyingkirkan hukum-hukum yang menyedihkan dalam tubuhnya. Lin Suan bersiap mencari tempat untuk mengasingkan diri dan mengokohkan wilayah kekuasaannya. Setelah mencari-cari, Lin Suan terbang kembali. Dia merasa bahwa Baren Hill Supreme telah menemukan tempat yang sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang Supreme, dia memang berpengalaman. Tempat ini aman dan penuh dengan kekuatan misterius. Benar-benar tempat yang bagus untuk tinggal. Karena itulah, Lin Suan mulai berkultivasi di sini. Dia duduk dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia membentuk formasi susunan dan mulai pulih. Awan-awan di pegunungan sekitarnya kembali menyebar, menutupi langit dan bumi. Sembilan matahari berputar mengelilingi Lin Suan, membentuk diagram matahari yang misterius. Api menari-nari. Kekuatan benih api ilahi menjadi semakin mengerikan. Secara bertahap, sembilan matahari di sekitar Lin Suan mulai berputar, menyerap kekuatan di sekitarnya. Mereka berubah menjadi api untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, masalah terjadi segera setelah mereka terserap. Tiba-tiba, getaran kekuatan datang dari pegunungan ini. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun, menyebabkan fisik Lin Suan bergetar dan darahnya mengalir deras. Apa itu? Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Sekarang dia memiliki tubuh ilahi yang lebih sukses. Kekuatan macam apa itu? Itu bisa mengancamnya. Kekuatan itu barusan membuat rambutnya berdiri tegak. Dia berhenti berkultivasi dan berdiri. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan rinegannya. Kekuatan reinkarnasi menyelimuti negeri ini. Lin Suan mulai menyelidiki. Tiba-tiba, dia merasakan getaran kekuatan lain, menghancurkan pandangan reinkarnasi. Pada saat yang sama, dia merasa ada sepasang mata misterius yang menatapnya di antara langit dan bumi. Itu membuat jiwanya terasa dingin. Ada seseorang di tempat ini. Siapa dia? Apakah Huang Ling Supreme yang datang? Atau apakah pihak lain membawa pembantu? Tidak, itu bukan kekuatan yang maha kuasa. Lin Suan merasa bahwa kekuatan ini terlalu misterius. Terlebih lagi, kekuatan itu tampaknya berasal dari bawah tanah ini. Apakah itu suatu tipu daya yang dibuat oleh yang maha kuasa? Atau apakah itu sesuatu yang merupakan milik tanah surgawi ini? Dia bertanya pada Dalong. Dalong juga berkata, ada aura yang tidak biasa. Itu seharusnya tidak diatur oleh yang maha tinggi. Lagi pula, dia baru saja tiba di sini belum lama ini. Tanah surgawi sangat misterius. Dikenal sebagai salah satu dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Tentu saja itu menakutkan. Mungkinkah ada suatu keberadaan misterius di bawah tanah ini? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, mari kita lihat. Dia bersiap mengaktifkan rinegannya dan berubah menjadi sinar cahaya reinkarnasi. Mereka menggali tanah dan mulai menyelidiki. Awan dan kabut masih bergulir di bawah tanah. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada tangan yang terjulur dari belakangnya. Itu menghancurkan kekuatan reinkarnasi. Dan serangan itu membawa niat membunuh yang sangat mengerikan. Ia mencengkeram Lin Suan. 5896. Merasakan kekuatan misterius ini, pupil mata Lin Suan mengerut. Pada saat ini, Dalong berkata, Nak, pergilah dulu. Ekspresi Lin Suan berubah. Tubuhnya berkedip dan dia langsung pergi. Begitu dia pergi, kekuatan itu menembus kehampaan dan membentuk lubang hitam. Retakan menyebar ke segala arah. Ekspresi Lin Suan berubah setelah melihat ini. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan yang familiar, yang tampaknya terkait dengan kekuatan enam jalan. Apa ini? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dalong berkata sambil mundur terlebih dahulu. Tempat ini sangat misterius. Mem. Lin Suan mengangguk. Bagaimanapun, dia baru saja berhasil menembus level tersebut. Dan dia tidak familiar dengan tempat ini. Jadi dia bersiap untuk pergi terlebih dahulu dan kembali lagi nanti untuk menyelidiki. Tempat ini pasti mempunyai beberapa rahasia. Berdengung. Tubuhnya bergetar, dia ingin pergi. Setelah dia pergi, pegunungan itu pun mulai berguncang. Cahaya yang mengerikan menembus tanah, menciptakan fenomena langit dan bumi yang sangat menakutkan. Akan tetapi, tak lama kemudian ia menghilang lagi, seakan-akan tidak pernah muncul sebelumnya. Linjuan pergi, dan dia pergi ke gunung lain untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, para dewa tertinggi yang berkuasa di tanah langit atas, para kaisar agung dan bawahan mereka, sembilan raja mahkota, semuanya sedang bergerak. Mereka mengumpulkan intelijen, menyerang musuh, atau mencari harta karun. Segala macam pertempuran terjadi setiap hari. Di sebuah lembah, ada gunung-gunung dan air jernih, bagaikan alam surgawi. Seorang pria berpakaian ungu berdiri di sana. Dia adalah Kaisar Agung Ziluo. Banyak sembilan raja mahkota yang kuat berdiri di sekelilingnya. Ini adalah benteng dunia lain. Kaisar Agung Ziluo bertanya, bagaimana situasinya? Kita belum menghancurkan kota-kota di domen dewa dan kita sudah terluka. Untuk kota lainnya, kami masih mencari. Kaisar Agung Ziluo mengangguk, lalu berkata, bagaimana dengan hal lainnya? Ada petunjuk. Raja Sembilan Mahkota berkata, kami pergi mencari tanah jiwa, dan kami menemukan seseorang. Orang ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat misterius, dan kami mencoba untuk menekannya. Jika kami menangkapnya, kami akan mengirimnya ke sana. Oh, begitukah? Kaisar Agung Ziluo sangat gembira. Kali ini, dia datang ke Tanah Langit Atas dengan niatnya sendiri. Tanah Langit Atas adalah salah satu dari sepuluh tanah, dan tempat itu sangat misterius. Pasti ada banyak harta karun berharga di sini. Mereka tidak dapat ditemukan di dunia luar. Yang ia butuhkan adalah harta karun berjenis jiwa, karena ia bukanlah seorang kaisar agung yang utuh. Dia kehilangan separuh jiwanya. Pertempuran hebat saat itu telah membuatnya tidak dapat pulih. Mungkin ada sesuatu di High Heavens yang dapat membantunya memulihkan jiwanya. Setelah pulih, kekuatannya akan meningkat lagi dan mencapai keadaan puncaknya. Ini adalah sesuatu yang selalu diimpikannya. Orang harus tahu bahwa terakhir kali dia berhadapan dengan Lin Suan, dia sebenarnya gagal membunuhnya. Hal ini membuatnya merasakan adanya bahaya. Ia harus kembali ke puncaknya. Sekarang setelah dia mendengar berita itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Ada sebuah danau di tanah surgawi yang berisi kekuatan jiwa. Pada saat ini, pertempuran besar sedang terjadi. Salah satu dari mereka adalah ahli atribut jiwa. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia menghadapi lebih dari selusin sembilan raja mahkota dan pada akhirnya, dia tertekan oleh serangan mereka. Dia tidak mau, tapi dia masih disegel. Bawa mereka pergi. Lebih dari sepuluh raja sembilan mahkota segera bergerak keluar. Setelah mereka pergi, sesosok ilusi muncul di pohon layu di dekat danau. Dia berasal dari makam tandus dan bertugas mengumpulkan informasi. Betapa menakutkannya, kata suara itu. Wanita itu sungguh sial. Dia tampak seperti seorang jenius, tetapi dia diserang oleh sekelompok orang. Kali ini, dia ditangkap oleh orang paramita dan nasibnya tidak diketahui. Lupakan saja, lebih baik aku menyelidikinya. Kalau tidak, Lin Woody itu tidak akan membiarkanku pergi. Dia segera pergi. Langit yang tinggi, di sebuah lembah. Lebih dari sepuluh ahli kembali dan berlutut dengan satu kaki. Melaporkan kepada Kaisar. Kami telah menangkap orang tersebut. Begitukah? Kaisar besar Ziluo berbalik, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Bawa dia keluar. Lebih dari selusin ahli membentuk segel dengan tangan mereka. Mereka merobek kekosongan, dan seorang wanita muncul dari dalamnya. Biarkan aku pergi. Wanita cantik itu berteriak dengan dingin. Namun, itu sia-sia. Siapa kamu? Aku Hun Kian Kian, Putri Kaisar Jiwa. Beranikah kau menyerangku? Putri Kaisar Jiwa. Mata Kaisar Ziluo berbinar. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Tak heran aku merasakan aura jiwa yang begitu menakutkan darimu. Siapa kamu? Merasakan tatapan Kaisar Agung Ziluo, pupil mata Hun Kian Kian mengerut. Inilah kekuatan seorang Kaisar Agung. Sebenarnya Kaisar Agung yang menyerangnya. ekspresinya agak jelek. Bolehkah aku tahu seberapa besar aku telah menyinggungmu, Senior? Aku pasti akan meminta maaf. Bisakah kau melepaskanku demi ayahku? Menghadapi Kaisar Agung, dia tidak berani bersikap tidak hormat. Namun, Kaisar Agung Ziluo mendengus dingin. Kaisar Jiwa. Huff, dia benar-benar berani menolak saat aku mengajaknya datang ke alam Paramita. Dia sudah mati. Jika dia masih hidup, aku akan menindasnya secara pribadi. Bagaimana dengan Anda? Karena Anda sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa, Anda dari alam Paramita? Ekspresi Hun Kian Kian berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang alam Paramita? Orang-orang ini adalah penguasa tertinggi. Mereka Agung dan Perkasa dan bahkan telah menindas seorang Kaisar Agung. Belum lagi, dia hanyalah putri negeri itu. Kudengar kitab suci kuno Kaisar Jiwa memiliki teknik pamungkas yang disebut teknik pengisian ulang jiwa. Sudahkah kau mempelajarinya? Serahkan saja padaku, aku akan membunuhmu dengan cepat. Ekspresi Hun Kian Kian berubah. Kau ingin teknik pengisian jiwa? Huff, tidak mungkin. Teknik pengisian jiwa sangat misterius. Teknik ini diciptakan oleh ayahnya, tetapi ayahnya merasa bahwa teknik itu tidak sempurna, jadi dia tidak menggunakannya lagi. Namun, Hun Kian Kian telah mewarisi warisan Kaisar Agung, jadi tentu saja dia mengetahuinya. Dia tidak berani mengolah hal semacam ini. Menurut ayahnya, kemampuan ini hanya setengah jadi dan sangat berbahaya. Mudah untuk mengamuk. Enggan, Huff, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil jiwamu? Anda tidak perlu mengatakannya, saya akan melakukannya sendiri. Kaisar Agung Ziluo mencipir. Dengan teknik pengisian ulang jiwa, jiwanya mungkin bisa diperbaiki, jadi bagaimana mungkin dia melewatkannya? Cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Jiwa Kaisar Ziluo terbang keluar dan mulai menyelimuti jiwa Hun Kian Kian. Hun Kian Kian merasa seolah-olah gunung tai tengah menekannya, seolah-olah jiwanya hendak terbelah. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba meletus dari kepala Hun Kian Kian, membentuk lingkaran cahaya yang melayang di atas kepalanya untuk melawan. Itu adalah kekuatan ayah. Hun Kian Kian sangat gembira. Kaisar Agung Ziluo juga mengerutkan kening. Cincin jiwa. Anda sebenarnya masih memiliki benda ini. Kaisar jiwa sudah mati, jadi bagaimana jika kemampuannya masih ada? Kita berdua adalah Kaisar Agung. Lihat aku menghancurkannya. Kaisar Ziluo mendengus dingin. Cahaya di matanya menjadi semakin menakutkan. Namun, cincin jiwa ini sangatlah menakutkan. Kaisar Besar Ziluo tidak dapat menghancurkannya. Berengsek. Kaisar jiwa adalah Kaisar Agung yang ahli dalam hal jiwa. Hukum jiwanya sangat mengerikan. Sedangkan dirinya, jiwanya masih kurang separuh. Sebagai perbandingan, jiwanya jauh lebih lemah. Karena itu, dia tidak dapat memecahkannya. Ekspresi Kaisar Agung Ziluo dingin. Dia tidak akan menyerah. Jika sekali tidak cukup, maka dia akan mencoba dua kali. Bahkan jika itu satu atau dua tahun, dia akan menghancurkannya. Dia ingin mendapatkan teknik pengisian surga. Kaisar Agung Ziluo ada di sini. Wajah Hun Kian Kian pucat dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan cincin jiwa di atas kepalanya. 5.897 Hun Kian Kian menjadi sasaran Kaisar Agung dan berada dalam bahaya besar. Lin Suan tidak tahu semua ini. Pada saat ini, Lin Suan masih berada di gunung, mengolah tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Keadaannya semakin misterius. Seolah-olah Dewa Perang Matahari telah muncul kembali di dunia fana. Sembilan matahari itu terus berputar dan setiap kali berputar, ia menghasilkan nyala api yang dahsyat. Setiap nafas Lin Suan dipenuhi dengan kekuatan misterius dan agung. Dia berkultivasi dengan mata tertutup. Badai kecil juga telah terjadi di langit atas. Sudahkah Anda mendengarnya, seseorang melihat makhluk tertinggi pergi sambil terluka? Darah Sang Maha Kuasa menetes ke bawah, membentuk lubang-lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Apa, makhluk tertinggi Huang Ling terluka? Tidak mungkin, siapa yang melukainya? Mungkinkah itu Kaisar Agung Alam Nirvana? Seharusnya tidak begitu, kan? Alam Nirvana dan penduduk Alam Dewa tak sedang bertempur. Sekarang, mereka seharusnya melawan Alam Dewa dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak akan menyerang makhluk tertinggi, kan? Kecuali jika Sang Maha Kuasa itu bertindak gegabuh dan memprovokasi Alam Nirvana. Tetapi menurutku, dia tidak seharusnya melakukan itu. Tidak, sepertinya itu bukan Alam Nirvana. Lalu siapakah itu? Siapa yang begitu kuat? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka semua menebak siapa pelakunya. Bahkan ada makhluk tertinggi dari tanah terlarang lainnya yang mulai mencari makhluk tertinggi Huang Ling untuk bertanya kepadanya siapa musuhnya. Wajah Huang Ling, Sang Maha Tinggi, dingin, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Pada akhirnya, dia pergi begitu saja dan menemukan tempat yang tidak ada seorangpun. Dia berhenti dan meraung ke langit. Sialan, sialan, sialan. Kali ini, sungguh memalukan. Ia tidak menyangka berita kekalahan dan cederanya akan menyebar. Kalau orang lain tahu dia telah dilukai oleh seorang junior, dia pasti akan sangat dipermalukan. Lin Woody, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh ilahi sukses besar? Anda bukan Kaisar Agung yang sesungguhnya. Tunggu saja, saat segelku rusak, itulah saat kematianmu. Di lembah. Kaisar Agung Ziluo masih menyerang, dan cahaya cincin jiwanya lebih redup dari sebelumnya. Namun, itu masih sangat misterius. Tampaknya dia tidak akan bisa memecahkannya dalam beberapa hari, tetapi Kaisar Besar Ziluo sangat sabar. Sore harinya, beberapa sosok tiba di kejauhan, dan pemimpinnya adalah seorang pria. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang sangat menakutkan. Itu seperti kilatan petir dari surga yang mampu menghancurkan segalanya. Inilah Kaisar Petir. Raja Sembilan Mahkota di lembah buru-buru membungkuk. Kaisar Petir mengerutkan kening saat melihat Kaisar Ziluo. Anda sudah di sini selama beberapa hari terakhir, Apakah Anda tidak keluar? Apakah Anda lupa apa misi Anda? Jangan lakukan apapun pada wanita ini. Mendengar ini, Kaisar Besar Ziluo mendengus dingin, Urusanku bukan urusanmu. Begitu Kaisar Petir menyerang, sebuah petir melesat ke arah Hun Kian. Ini adalah kekuatan penghancur. Kaisar Ziluo terkejut. Dia melambaikan lengan bajunya untuk menangkis petir itu. Jubah sulamannya ditembus. Dengan wajah Muram dia berkata, Apa maksudmu? Beraninya kau menghancurkan harapanku? Harapan apa? Jangan lupa, Ini adalah perintah yang diberikan langsung oleh Sang Abadi Virtual. Dia harus membunuh orang-orang dari alam dewa. Sedangkan kamu, Kamu tidak melakukan apapun. Sebaliknya, Kamu bersembunyi di lembah ini sepanjang hari. Mungkinkah Anda ingin melanggar perintah Sang Dewa Virtual? Jinglei, Jangan gunakan Dewa Abadi Virtual untuk menekanku. Ziluo mendengus dingin, Aku punya alasan untuk melakukan ini. Selama jiwaku pulih, Kekuatanku akan meningkat pesat. Akan mudah untuk menghadapi alam dewa. Saya hanya menggunakan metode saya sendiri. Jika Anda tidak mengerti, Jangan ikut campur. Kaisar Besar Ziluo tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Petir. Bagaimanapun, Kaisar Petir adalah Kaisar Agung yang sebenarnya. Dia selalu bersikap sombong. Dia memandang rendah dirinya dan si jubah hijau. Sekarang, Dia menggunakan nada memerintah. Bagaimana dia bisa menoleransinya? Kata Tundercelap, Hef, pulih ke puncakmu. Berhentilah bermimpi. Kau hanya akan menjadi Kaisar Agung yang hancur dalam kehidupan ini. Dengarkan aku baik-baik. Kalau tidak, Kau harus menanggung akibatnya. Tiga hari. Aku memberimu tiga hari lagi. Kalau kau tidak keluar setelah tiga hari, Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Kaisar Petir selesai berbicara, Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang bersama orang-orangnya. Dia merasa kesal ketika melihat Kaisar Besar Ziluo di lembah ini, Jadi dia pergi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Saat jiwaku pulih dan aku pulih ke puncak, Akanku beritahu kau betapa kuatnya aku. Kaisar Besar Ziluo berkata sambil menggertakkan giginya. Kali ini, Dia harus berhasil. Setelah berbicara, Hukum-hukum di tubuhnya bangkit dan menjadi semakin menakutkan. Hun kian-kian, Di sisi lain, Tampak putus asa. Pada tingkat ini, Cincin jiwa itu akan hancur dalam waktu kurang dari tiga hari. Pada saat itu, Dia tidak akan mampu melawan. Di puncak gunung. Sembilan matahari berputar mengelilingi dan kemudian perlahan memasuki tubuh Lin Suan. Lin Suan membuka matanya dan meraung ke langit. Sinar matahari di langit tersebar di sembilan langit. Bahkan di malam yang gelap, Cahayanya sangat terang. Dia terus menerus meninju udara, Menghancurkan langit dan bumi. Kemudian, Dia perlahan-lahan menarik kembali kekuatannya. Kultivasinya telah stabil. Dia memiliki tubuh ilahi sukses besar yang lengkap. Lin Suan sangat gembira karena tubuh ilahi sembilan yang miliknya telah mencapai kesuksesan besar. Dia memasuki dunia pedang dan melihat bahwa Murong King Cheng dan yang lainnya telah memasuki kedalaman dunia pedang. Mereka mulai mencari peluang mereka sendiri. Dia meninggalkan pesan lalu keluar. Dia tidak mengganggu mereka. Lin Suan membentuk segel dengan tangannya dan mulai memanggil sembilan Raja Mahkota yang telah dikendalikannya sebelumnya. Tidak lama kemudian, sembilan Raja Mahkota kembali dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Salam untuk Lin Gong Xi. Mereka sangatlah hormat. Ketika beberapa tetua merasakan aura Lin Suan, ekspresi mereka berubah drastis. Aura ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana situasinya? Apa yang Anda temukan? Lin Suan bertanya. Sembilan Raja Mahkota semuanya menceritakan kepadanya apa yang telah mereka temukan. Ada yang mengatakan bahwa Kaisar Petir di seberang sana sedang bertarung dengan Kaisar dari alam dewa. Keduanya bertarung selama beberapa hari, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Kemudian, mereka pergi. Ada pula yang mengatakan bahwa Kaisar Agung Bayu dari alam Paramita juga menyerang sebuah kota. Pada akhirnya, dia tidak berhasil untuk saat ini. Namun, mereka tidak melihat sosok Kaisar Siluo. Satu demi satu berita pun berdatangan. Lin Suan mendengarnya dan menyipitkan matanya. Dia bertanya, hanya itu. Di antara mereka, seorang pria parubaya berpikir sejenak dan kemudian berkata. Ada berita lain, tetapi bukan dari Kaisar, melainkan dari Sembilan Raja Mahkota. Dia menceritakan kembali pemandangan yang dilihatnya di tepi danau. Selusin Raja Sembilan Mahkota telah mengepung seorang wanita muda. Wanita itu adalah manipulator jiwa, tetapi dia telah ditekan dan dibawa pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Manipulator jiwa, tahukah Anda siapa orang-orang itu? Sembilan Raja Mahkota berkata, mereka dari sisi lain. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat mendengar itu. Kaisar Ziluo dari sisi lain belum muncul untuk waktu yang lama. Sejauh pengetahuannya, Kaisar Ziluo kehilangan separuh jiwanya. Sekarang, ada manipulator jiwa. Tampaknya Kaisar Ziluo ingin pulih dari luka-lukanya. Huff, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Lin Suan yakin bahwa ia dapat bertarung melawan Kaisar yang lumpuh. Karena itu, dia bersiap untuk menyerang. Tahukah Anda di mana Kaisar Ziluo berada? Lin Suan bertanya. Sembilan Raja Mahkota mengangguk. Aku punya gambaran kasar. Katakan padaku di mana itu. Setelah Sembilan Raja Mahkota selesai berbicara, Lin Suan naik ke udara dan dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, dia membuka rinegannya untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, bibirnya melengkung. Saya merasakan auranya. Kali ini, akan kutunjukkan padanya betapa kuatnya aku. 5898 Lembah Hun Kian Kian putus asa. Sebuah retakan muncul di cincin jiwa di atas kepalanya. Dan cincin itu meredup. Kaisar Ziluo sangat gembira. Hebat. Beri aku waktu setengah hari. Dan aku akan bisa menghancurkan cincin jiwamu. Baiklah. Aku akan mengambil jiwamu sendiri. Begitu dia mengatakan itu, suara retakan terdengar ketika retakan kedua muncul di dinding. Menyebabkan cahaya semakin redup. Tidak lama kemudian, retakan ketiga muncul lagi. Hun Kian Kian putus asa. Dia menutup matanya. Benih api suci muncul di antara kedua alisnya. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan membiarkannya mendapatkan teknik penyembuhan jiwa. Melihat tindakan Hun Kian Kian, Kaisar Ziluo menjadi gila. Jika kau berani menghancurkan diri sendiri, aku tidak akan memaafkanmu. Alam Paramita memiliki jalan neraka. Aku akan menangkap jiwamu dari neraka dan menyiksanya sehingga kamu tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Mendengar ini, jiwa Hun Kian Kian gemetar ketakutan. Lalu aku akan lenyap begitu saja, bahkan jiwaku pun tak akan tersisa. Hun Kian Kian membuka matanya, dan pandangan tekat muncul di matanya. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Kaisar Ziluo menjadi gila. Harapan ada di depannya. Jika harapan itu hancur, hatinya yang kecil tidak akan mampu menerimanya. Dia meraung ke langit, dan Ki Abadi meletus dari tubuhnya. Tampaknya dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ekspresi Hun Kian Kian berubah drastis. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit. Seolah-olah matahari telah jatuh dari langit, menerangi seluruh lembah. Aura mengerikan menyelimuti area tersebut. Ekspresi Kaisar Ziluo berubah. Siapa itu? Dia meraung, telapak tangannya mengepal, dan meninju keluar. Ledakan. Pertempuran yang menggemparkan, dan kekuatan mengerikan melanda ke segala arah. Seluruh lembah terkoyak, dan sembilan raja mahkota terbang kekejauhan karena ketakutan. Mereka terkejut. Siapakah orang itu? Ekspresi Kaisar Ziluo bahkan lebih serius. Dia merobek kekosongan itu dan berteriak dengan dingin, beraninya kau merusak rencanaku. Apakah Anda menentang alam Paramita? Kemarilah, berlutut, dan terima hukumanmu. Cahaya antara langit dan bumi menghilang, dan sosok linsuan mendarat. Namun, pada saat ini, linsuan dikelilingi oleh api kemasan, seperti Dewa Perang Matahari. Siapa kamu? Raja Sembilan Mahkota dari seberang sungai juga berteriak, serang. Bunuh dia. Sembilan raja mahkota itu sangat marah. Sejak kapan mereka membiarkan seorang pemuda bersikap begitu kejam? Mereka bergegas mendekat, lebih dari sepuluh sosok menutupi langit dan menutupi bumi. Di tangan mereka, ada kekuatan pembunuh yang sangat mengerikan. Ledakan-ledakan-ledakan. Linsuan, di sisi lain, mengayunkan tinjunya. Setiap pukulan mengubah Raja Sembilan Mahkota menjadi kabut berdarah. Setelah beberapa pukulan, selusin Raja Bermahkota Sembilan berubah menjadi tetesan hujan dan jatuh ke tanah. Apakah mereka semua mati? Ekspresi orang-orang di lembah itu sangat berubah. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang melampaui Nine Crown King. Siapakah orang ini? Siapa kamu? Dia berani menentang alam nirvana. Setelah Linsuan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Api di tubuhnya dengan cepat berubah, memperlihatkan wajah aslinya. Apakah higan benar-benar hebat? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Kamu Lin Woody, beraninya kamu datang ke sini. Semua Raja Sembilan Mahkota terkejut. Beberapa dari mereka pernah melihat Lin Woody sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berteriak karena terkejut. Kaisar Ziluo juga terkejut. Nak, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia sangat gembira. Dia pernah mengejar Linsuan sebelumnya. Namun, alam semesta begitu luas dan dia tidak punya waktu. Oleh karena itu, dia menyerah. Dia mengira tidak tahu kapan dia akan bertemu Lin Woody lagi. Dia tidak menyangka Lin Woody akan datang ke surga atas sendiri. Terlebih lagi, Lin Woody telah muncul di hadapannya. Surga membantu saya. Sepertinya saya sangat beruntung hari ini. Aku bisa mendapatkan teknik penyembuhan surga dan menangkapmu. Jika aku bisa mendapatkan jiwa pedang naga, itu akan lebih baik. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkanku. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jika dia memiliki jiwa yang lengkap dan jiwa pedang naga. Ia dapat melampaui Kaisar Tunder Celap dan menarik perhatian agung-agung. Dia bahkan dapat mencapai tingkat seorang virtual abadi. Memikirkan hal itu, dia gemetar karena kegembiraan. Itu kamu. Hun Kian Kian juga berteriak kaget. Dia mengenali Lin Suan. Dia berkata, Lin Gong Si, larilah. Dia adalah Kaisar Agung. Kau bukan tandingannya. Pergilah ke Istana Bulan dan mintalah bantuan Dewa Bulan. Huh, tidak ada yang bisa lari. Kaisar Ziluo melambaikan tangannya, dan Raja Sembilan Mahkota di belakangnya menyerbu. Namun, Lin Suan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Cahaya itu menembus langit dan menembus Sembilan Raja Mahkota. Lebih dari sepuluh sosok mendarat di tanah. Yang lain mundur ketakutan. Apakah orang ini Dewa Kematian? Dia terlalu kuat. Dia bisa membunuh kita seketika. Ini di luar kekuatan Raja Sembilan Mahkota. Mereka tidak berani menyerang lagi. Lin Suan mencibir. Jangan biarkan sampah-sampah ini berurusan denganku. Kaisar Ziluo, aku di sini untuk melawanmu. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Nak, kau terlalu sombong. Aku akui kau lebih kuat dari kami. Namun, kau ingin melawan Kaisar Agung. Kau sedang mencari kematian. Seorang tetua mencibir. Raja Sembilan Mahkota lainnya berkata, Kaisar Agung, tolong tekan dia. Biarkan dia tahu kekuatan alam baka. Jangan khawatir, aku akan mengurus anak sombong ini. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak bagus. Ekspresi Hun Kian Kian berubah. Dia tahu Lin Suan sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia masih terlalu muda. Dia tidak bisa melawan Kaisar Agung. Namun, sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Telapak tangan umur raksasa itu menutupi langit dan bumi saat mencengkram Lin Suan dan membungkusnya di dalam. Haha, di telapak tanganku, kamu akan berubah menjadi kabut berdarah. Kaisar Ziluo menutupkan telapak tangannya dan tertawa keras. Ledakan. Kalau tidak, saat ini juga tangan umur besar itu pasti sudah terpental jauh setelah bergetar hebat. Lengan Kaisar Ziluo bergetar, darahnya bergolak. Ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang menyerang dalam kegelapan? Keluar dari sini. Yang lainnya juga waspada. Jika Kaisar Ziluo dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu pasti Kaisar Lord yang lain. Lin Woody ini benar-benar jahat. Dia diam-diam membawa seorang Kaisar Agung bersamanya. Raja Sembilan Mahkota mendongak, kulit kepalanya terasa geli. Bahkan Hun Kian Kian pun terkejut. Tampaknya dia terlalu khawatir. Ternyata bocah nakal ini punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya senior mana yang datang. Berhentilah melihat, aku di sini. Lin Suan berkata dengan dingin. Anda, banyak sekali mata yang memandang ke arah Lin Suan. Kaisar Ziluo mendengus. Nak, jangan menyanjung diri sendiri. Kau bisa mengalahkan telapak tanganku. Dia tidak mempercayainya. Bukannya dia tidak pernah melawan Lin Suan sebelumnya. Terakhir kali, dia tidak membunuh Lin Suan. Itu karena Lin Suan memiliki guci pemakan langit dan roh pedang naga agung yang lengkap. Kedua benda ini berada di level Marsial Monarch dan telah terbangun sepenuhnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa membunuhnya. Saat ini, dia belum merasakan kekuatan guci pemakan langit maupun pedang naga besar. Ini berarti orang lain telah menyerangnya. Kamu sungguh bodoh. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, dia meninjunya. 5899. Lin Suan melambaikan tinjunya dan menyerbu. Tinju emasnya bersinar seperti matahari. Dengan suara ledakan keras, Kaisar Agung Falet Fal terlempar dan menghantam kehampaan. Apa? Kaisar Agung terlempar? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Lin Woody bisa begitu menakutkan? Para prajurit alam nirvana di lembah itu semuanya tercengang. Adegan ini membuat kulit kepala mereka mati rasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kaisar Agung Ziluo juga terkejut. Dia menggertakkan giginya dan meraung, bagaimana kekuatanmu bisa begitu dekat dengan kekuatan seorang Kaisar Agung? Untuk dapat mengirimnya terbang. Kekuatan ini sebanding dengannya. Tapi seharusnya tidak. Sebelumnya dia mengejar Lin Woody. Sekarang, dia sama kuatnya dengan dia. Bukan, fisikmu. Pupil mata Kaisar Agung Ziluo mengecil. Tubuh Dewa Sembilan Yang, fisikmu telah mencapai kesuksesan fenomenal. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di alam nirvana terkesiap. Dikatakan bahwa tubuh Dewa yang sangat sukses dapat melawan Kaisar Agung. Mereka tidak menyangka itu benar. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Tubuh Dewa Sembilan yang sangat sulit untuk mencapai kesuksesan fenomenal, tetapi dia berhasil. Benar saja, tubuh ilahi saya telah mencapai kesuksesan fenomenal. Jadi, apakah Anda siap untuk kalah? Lin Suan berkata dengan keras. Nak, kamu terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kamu telah mencapai kesuksesan fenomenal? Aku adalah Kaisar Agung, lebih tinggi darimu. Aku masih lebih kuat darimu. Aku akan membunuhmu saat kau dalam kondisi terkuatmu, dan membiarkanmu mati saat kau dalam kondisi paling putus asa. Kaisar Besar Ziluo meraung dan menyerbu keluar. Telapak tangannya berubah menjadi awan ungu yang memenuhi langit dan menyapu langit. Lin Suan tertawa dan melambaikan tinjunya untuk melawan. Keduanya bertarung dengan sengit, mengguncang langit dan bumi serta menghancurkan gunung dan sungai. Rasanya seperti akhir dunia telah terjadi. Orang-orang di sekitarnya semua mundur dengan panik. Itu terlalu mengerikan. Kedua orang ini terlalu menakutkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Yang membuat mereka semakin takut adalah Lin Suan benar-benar dapat bertarung melawan seorang Kaisar Agung. Haha, Kaisar Agung, hanya ini yang kau punya. Tubuh Dewa Lin Suan tak tertandingi. Tinjunya mampu menghancurkan alam semesta, dan tubuh Kaisar Agung Ziluo terus bergetar. Kaisar Besar Ziluo sangat marah hingga dia muntah darah. Dia diremehkan oleh seorang pemuda. Segel Abadi Ungu. Dia meraung. Ki Abadi meletus dari tubuhnya, mengembun menjadi segel besar yang menghantam. Cahaya yang tak berujung. Melihat lawannya telah mengeluarkan jurus pamungkasnya, Lin Suan pun mengeluarkan jurus pamungkasnya sendiri. Cahaya tak berujung terbang keluar dari tubuhnya, menerangi dunia. Seolah-olah Dewa Cahaya telah turun. Bocah, percuma saja. Kau sama sekali bukan lawanku. Kau akan jatuh ke dalam teknik kultifasi mentalku. Kaisar Agung Ziluo mencibir. Segel Abadi Ungu turun dan bertabrakan dengan cahaya yang tak terbatas. Suara yang mengejutkan terdengar. Memang, cahaya tak terbatas itu telah dihancurkan oleh Segel Abadi Ungu. Kaisar Ziluo sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba pupil matanya mengecil. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Kaisar Ziluo tiba-tiba berseru, karena dia menyadari bahwa Segel Abadi Valet telah diblokir. Ternyata cahaya yang tak terbatas itu telah berkumpul di udara membentuk cermin. Itu seperti cermin matahari ilahi, sangat menakutkan. Cermin itu memancarkan sinar cahaya yang membelah Segel Abadi menjadi dua. Mustahil, kau benar-benar berhasil menghancurkan teknik Abadi milikku. Kaisar Ziluo benar-benar tercengang. Meski jiwanya tidak sempurna, dia tetaplah seorang Kaisar Agung. Dia memiliki Ki Abadi. Seberapa mengerikan dia. Teknik Abadi miliknya benar-benar melampaui segalanya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun sekarang, telah diblokir oleh lawannya. Sialan, apakah ini kekuatan tubuh ilahi yang lebih sukses? Bagaimana bisa begitu kuat? Mungkinkah Anda menggunakan tubuh ilahi Anda untuk memasuki Raja Sepuluh Mahkota? Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Bahkan Kaisar Agung belum mencapai level ini. Lin Suan mencibir ketika mendengar ini. Apa? Apakah Anda terkejut? Apa yang akan mengejutkan Anda belum terjadi? Ini bukan kekuatan penuh saya. Nanti aku beritahu kau arti putus asa. Tidak dalam kekuatan penuh. Ketika para ahli alam lain mendengar ini, mereka menjadi gila. Seberapa kuatkah Lin Woody ini? Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Agung sebelum menjadi seorang Kaisar Agung? Bocah! Kau tidak akan pernah bisa menyinggung Kaisar Agung. Aku akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan. Kaisar Ziluo meraung. Ki Abadi meletus dari tubuhnya, mengembun di antara kedua alisnya membentuk sebuah mata. Itu adalah mata vertikal, yang sepenuhnya terkondensasi dari Ki Abadi. Itu disebut mata Fahlet Abadi. Teknik Abadi yang kuat meledak dari mata itu, menyebabkan jiwa seseorang bergetar tak henti-hentinya. Cahaya ungu menyerang langsung ke arah Lin Suan. Serangan jiwa. Haha, ini lucu sekali. Jiwamu bahkan belum lengkap. Beraninya kau menggunakan serangan jiwa seperti itu. Lin Suan mendongakkan kepalanya dan tertawa. Dewa matahari mengaum. Lin Suan meraung. Kekuatan tubuh ilahinya meletus, berubah menjadi gelombang suara yang menyapu. Alam semesta sedang hancur. Para ahli dari alam nirvana di sekitarnya langsung terkoyak dan jatuh dari langit. Suaranya bisa menghancurkan segalanya. Sial, dia terlalu kuat. Berlari. Orang-orang itu melarikan diri satu demi satu. Suara mereka yang menakutkan dan tatapan mata mereka yang menakutkan saling beradu. Hukum-hukum yang menakjubkan meletus. Tidak ada gunanya. Kau bukan Kaisar Agung yang sebenarnya. Kau tidak bisa melawanku. Hari ini aku akan membunuhmu, Kaisar Agung. Lin Suan menjadi semakin kuat. Matilah demi aku, ekspresi wajah Kaisar Ziluo dingin. Dia terus melambaikan telapak tangannya. Ki abadi yang tak terbatas mengembun, membentuk hukum yang mengalir turun. Awan ungu terbentuk di langit. Di antara awan-awan itu, ada ilusi gunung abadi yang dengan cepat mengembun. Akhirnya, dengan gemuruh dao besar, ia pun runtuh dan menghancurkan segalanya. Lin Suan mengepalkan tangan kanannya dan terbang seperti matahari. Itu berubah menjadi matahari di langit. Gagak emas menumbuhkan sayap dan tiga cakar. Ia terus mengayunkannya, mencabik-cabik gunung abadi. Kerikil tak berujung beterbangan, dan batu-batu besar berguling ke bawah. Gunung abadi retak. Burung gagak emas matahari meraung dan menyemburkan api untuk menghadapi serangan itu. Berengsek, Kaisar Ziluo berubah menjadi sambaran petir ungu yang melesat maju mundur. Pada saat yang sama, kedua tangannya berkumpul membentuk diagram langit. Cahaya ungu meletus darinya, membentuk berbagai macam fenomena aneh untuk melawannya. Diagram langit menyelimuti Sun Golden Crow, mencoba menyempurnakannya. Keduanya bertabrakan lagi, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Ledakan. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Lin Suan terus mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, dia meninju ribuan kali. Hal ini membuat Kaisar Ziluo merasa seperti tersambar petir. Ia terus mundur. Di kejauhan, para penonton di seberang sungai merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah Kaisar Ziluo sedang ditekan? Apakah dia dirugikan? Mereka semua gila. Apakah tubuh ilahi yang sukses fenomenal begitu menakutkan? Dia belum menjadi Kaisar Agung. Jika dia menjadi Kaisar Agung, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Anak baik, aku benar-benar meremehkanmu. Wajah Kaisar Ziluo pucat. Ada api kemarahan di matanya. Aku tidak menyangka kau mampu berdiri bahu-membahu dengan seorang Kaisar Agung. Namun, kau telah membuatku marah. Meskipun separuh jiwaku hilang, tubuhku masih utuh. Aku akan memperlihatkan kepadamu tubuh asli seorang Kaisar Agung. Kaisar Ziluo menarik nafas dalam-dalam. Polaki abadi menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu menghancurkan surga. Seolah-olah dia adalah dewa, dan tubuhnya terus-menerus meledak keluar. 5.900 Tubuh Kaisar Besar Ziluo bersinar terang, dan dia menjadi sangat pemberani. Dia berubah menjadi dewa surgawi dan segera menyerbu. Lin Suan bertarung dengannya. Pertarungan antara keduanya menggemparkan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Lin Suan terkejut. Dia harus mengakui bahwa Kaisar Agung benar-benar terlalu kuat. Fisik pihak lain membuat tubuh Ilahi Sembilan yangnya bergetar, dan banyak api pun padam. Apakah Anda melihatnya? Kaisar Besar Ziluo mencibir, sekalipun kau berhasil, kau tetap bukan tandinganku. Lin Suan tersenyum. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Kau adalah Kaisar Agung, dan aku hanyalah seorang raja. Ada jurang pemisah yang lebar di antara kita. Sekarang setelah kita impas, kamu benar-benar bahagia. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Setelah mendengar itu, wajah Kaisar Ziluo menjadi dingin. Memang, dia berada di alam yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Fisik mereka baru saja terikat. Dia tidak bisa bahagia sama sekali. Dia sangat marah. Wah, aku cuma bilang padamu bahwa meskipun tubuh ilahimu telah mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal, kau hanya bisa bersaing denganku. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Dulu, bahkan saat berhadapan dengan Kaisar Agung, dia harus mundur. Dia tidak berani bersikap sombong sama sekali. Karena kamu begitu sombong, aku akan mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, kekuatannya meletus lagi, menghancurkan kehampaan, dan menelan Lin Suan. Bahkan Lin Suan terpaksa mundur Karenaki dan darahnya bergejolak. Huh, kekuatan tubuh ilahi tidak mengecewakanku. Sudah diluar dugaanku bahwa kau bisa bertarung dengan Kaisar Agung seperti ini. Lagipula, siapa yang memberitahumu hal itu? Aku hanya memiliki tubuh ilahi sembilan yang, dan aku juga memiliki jiwa pedang naga. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu teknik penentang surga yang aku ciptakan. Lin Suan menggunakan tubuh ilahinya lagi dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Itu adalah kekuatan jiwa pedang naga. Kekuatan tubuh ilahinya meletus lagi. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan naga matahari meraung di antara langit dan bumi. Ledakan. Kaisar besar Ziluo terpental. Kaisar Agung sangat marah hingga muntah darah. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kitab suci kuno? Lihatlah kitab suci kuno langit ungu milikku. Dia juga menggunakan keterampilan uniknya dari kitab suci kuno. Keduanya bertarung lagi. Itu menggemparkan. Mereka seimbang. Semua orang tercengang. Harus diketahui bahwa hasil yang imbang bukanlah hasil yang baik. Ini karena ada perbedaan rana utama di antara mereka berdua. Lin Suan sudah bisa melawan kaisar-kaisar besar. Ini terlalu mengerikan. Setelah memblokir serangan lawannya, Lin Suan menggunakan Dewa Sembilan Matahari. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Dewa Matahari setinggi 30 ribu kaki. Dia membuat lawannya terlempar. Tak lama kemudian, dia tertawa dan berkata, Kaisar Agung tidak lebih dari itu. Dia mengandalkan Dewa Sembilan Matahari untuk menekan kaisar besar Ziluo. Telapak tangan emas terus turun, menghancurkan langit. Itu terlalu menakutkan. Orang-orang dari pihak lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika itu adalah ahli lain, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Enyah! Kaisar Agung Ziluo meraung. Kehampaan itu hancur ketika pedang ungu itu melesat dan menebas Dewa Sembilan Matahari. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir serangan itu. Kemudian, pedang abadi ungu kembali ke sisi Kaisar Ziluo dengan api dan kilat yang mengerikan. Itulah pedang ungu ekstrim yang dia gunakan. Orang-orang dari seberang berseru. Tampaknya Kaisar Ziluo benar-benar marah. Dengan bantuan senjata ekstrim, kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Dia luar biasa kuatnya. Memotong. Dengan suara gemuruh, pedang ungu ekstrim jatuh. Api ungu menari-nari, kilat memenuhi langit, dan langit retak. Lautan darah jatuh, seolah dunia akan hancur. Upil mata linsuan mengerut. Meskipun tubuh ilahinya telah mencapai tahap kesuksesan besar, dia masih bisa melawan Kaisar Agung. Tetapi dia harus mengakui bahwa Kaisar-Kaisar besar sebenarnya terlalu kuat. Kaisar Agung mampu mengolah api suci sejati dan kiabadi. Mereka jauh di atas segalanya. Hanya Raja Sepuluh Mahkota, yang berada di wilayah khusus, yang mampu melawan mereka. Jika tidak, sekelompok Raja Sembilan Mahkota tidak akan mampu menembus pertahanan Kaisar Agung. Pada saat itu, serangan pedang yang dilancarkan lawannya menjadi lebih dahsyat lagi bila dipadukan dengan kekuatan senjata Dao Ekstrim. Linsuan tidak menanggapinya secara langsung. Dia merobek kekosongan dan menghilang. Tak berguna. Kau tak bisa melarikan diri. Pedang ki ungu mengikutinya seperti bayangan. Pedang itu juga merobek kekosongan dan menyerang. Ekspresi Linsuan dingin. Dia mendengus dan mengeluarkan totles pemakan surga dan pusaran hitam untuk menghalanginya. Keduanya saling melahap satu sama lain. Linsuan menghalangi lawannya. Lalu dia berkata, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki senjata ekstrim? Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Pedang ini pernah membunuh orang-orang abadi. Hari ini, pedang ini akan ternoda oleh darahmu. Linsuan mengayunkan pedang pembunuh abadi dan menyerang. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua pedang panjang itu beradu di udara. Seolah-olah ribuan dunia sedang bertabrakan. Langit terus hancur, berubah menjadi lubang hitam. Retakan besar menyebar di langit. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang mencari harta karun di tanah surgawi yang jauh pun terkejut. Ya Tuhan, apakah para kaisar agung bertarung lagi? Siapa itu? Mereka melihat kekejauhan. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu retak. Angin dan awan bergejolak di tanah surgawi. Langit berubah menjadi merah darah, dan hujan darah turun. Banyak orang terkejut. Semua Raja Sembilan Mahkota menatap ke langit. Langit dan bumi berduka. Kaisar Agung terluka. Ini adalah darah seorang kaisar yang agung. Fenomena di tanah surgawi itu pun lenyap dengan cepat. Hanya tersisa hujan darah. Di luar, tanah para dewa dan alam semesta tampaknya telah hancur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah. Mereka gemetar ketakutan. Kaisar Agung Ziluo berteriak. Ada bekas pedang di tubuhnya. Lawannya sebenarnya berhasil menerobos pertahanannya dan melukainya. Dia sudah gila. Dia selalu tinggi dan perkasa. Kapan dia pernah terluka? Terlebih lagi, dia terluka oleh seorang kaisar agung. Sebelumnya, tubuh ilahi penguasaan lebih besar mampu berdiri sejajar dengannya, tetapi yang dilakukannya hanyalah menyebabkan darahnya bergejolak. Itu tidak pernah menyakitinya. Sekarang, pedang itu, ditambah kekuatan tubuh dewa, telah memotong tubuhnya. Berengsek. Kau punya pedang suci kuno. Aku tidak percaya. Aku akan membunuhmu. Dia meraung ke langit dan mengayunkan pedang ametis dengan liar. Kemarahan seorang kaisar agung sangatlah mengerikan. Lin Suan juga dipukuli. Darahnya bergejolak. Dia terus mundur. Dia meraung, dewa sembilan matahari. Tubuhnya tumbuh setinggi seratus kaki. Ia berdiri tegak di langit dan berubah menjadi dewa matahari. Pedang pembunuh abadi di tangannya juga berubah menjadi pedang sepanjang sepuluh ribu meter. Dia memegangnya di tangannya. Serangan pertempuran surga. Dunia yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat terang. Seolah-olah ribuan matahari telah muncul di antara langit dan bumi. Semua orang berkeringat deras. Tubuh mereka hampir meleleh. Kaisar agung Ziluo terlempar lagi. Dia memuntahkan darah. Iblis darah. Kaisar agung Ziluo meraung ke langit. Darah kaisar agungnya, dikombinasikan dengan kiabadi, membentuk pedang darah yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar. Pedang darah ini awalnya berada di sisi Lin Suan, tetapi sekarang setelah mereka menyerang, mereka menjadi sangat menakutkan. Tubuh ilahi sembilan matahari Lin Suan juga tertusuk. Darah dewa kesuksesan besar menetes ke bawah, mewarnai sembilan langit menjadi merah. Lin Suan meraung ke langit. Dia tidak mundur sama sekali. Membunuh. Bersama dengan dewa sembilan matahari, Lin Suan sekali lagi menampilkan jiwa pedang naga agung. Pedang naga besar itu menyatu dengan pedang pembunuh abadi, menyebabkan pedang pembunuh abadi yang panjangnya 10 ribu meter berubah. Ia berubah menjadi naga raksasa. Lin Suan memegang naga raksasa di tangannya. Naga itu sangat tajam dan menebas ke segala arah. Pedang ametis dipukul mundur berulang kali. Tubuh dewa sudah sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan yang tak terkalahkan, itu benar-benar sangat kuat. Pedang penentang surga, naga yang melambung. Sambil meraung, naga raksasa itu melayang. Itu berubah menjadi cahaya ilahi yang tak tertandingi. Terima kasih. 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 Terima kasih.